Intro Perkenalkan, kami dari Kelompok 6, yaitu Kelompok ASIKS Yang akan mempresentasikan mengenai projek artik asli yang setelah kita lakukan Dan juga mempresentasikan tokoh alkithab yaitu Esther Saya Michelle Lee sebagai Ketua 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 Berenossa Dengan saya, Maga Heta Yolanda Nama saya Kathleen Hai, nama saya Ilwana Ibrahim Nama saya Elid Berikut adalah profil Adika Sukami Adika Sukami bernama Elisabeth Sondang Natalia Biasanya dipanggil Eli Ia bersekolah di sekolah Lentara Harapan Yang terletak di Curug, Tanggerang Saat ini ia duduk di kelas 2 SMA Ia memiliki hobi berolahraga Dan bercita-cita menjadi seorang hakim Eli memiliki 4 saudara kandung yang sudah bekerja Ia tinggal bersama ibunya di sebuah kontrakan Dan ibunya bekerja sebagai seorang pedagang Kedua orang tua Eli sudah berpisah Andesan Alkitab yang kami ambil untuk proyek Adika Sukami adalah 2 Korintus 9 ayat 7 Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan suka cita Melalui ayat ini kami diingatkan bahwa Kami harus melakukan proyek ini dengan hati yang bersungguh-sungguh dan suka cita Tanpa adanya rasa terpaksa Yang kedua adalah Matius 22 ayat 39 Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu Yalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Melalui ayat ini kami diingatkan bahwa kami manusia harus saling mengasihi Dan tindakan nyata yang dapat kami lakukan untuk mengekspresikan kasih itu adalah Dengan memberi atau melayani sesama kami Yang ketiga adalah Lukas 21 ayat 1-4 Mengenai persembahan seorang janda yang miskin Dimana janda yang miskin memberikan seluruh hidupnya Kepada Tuhan yang diberikannya sebagai persembahan yang sempurna Visi kami adalah Adikasu dapat merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya melalui proyek yang kami lakukan Dan misinya adalah Yang pertama memberikan subsidi uang sekolah selama satu tahun ajaran Yang kedua berbagi pengalaman dan menghabiskan waktu bersama untuk hal-hal yang bermanfaat Dan yang ketiga adalah melakukan seluruh kegiatan dengan sepenuh hati, penuh tanggung jawab, dan suka cita Tokol kitab yang kami jadikan panutan dalam melakukan proyek Adikasu ini adalah Tuhan Yesus Kristus Dalam Filipi 2 ayat 5-8 kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya Menjadi seorang hamba bahkan ia telah meninggalkan kesetaraan dan kemuliaannya sebagai seorang Allah Dan menjadi sama seperti manusia Di sini kita bisa meneladani kerendahan hati Yesus Dan kita juga bisa mengetahui bahwa Tuhan Yesus datang ke bumi Yaitu untuk melayani bukan untuk dilayani Maka kita sebagai seorang manusia juga perlu melayani Program kerja yang kami lakukan yang pertama adalah kami memilih Yayasan Dan juga menyetujui program yang dimiliki oleh Yayasan yang kami pilih Kami memilih Yayasan Lentera Bagi Bahasa yang terdapat di Universitas Pita Harapan Gedung C, Lantai 1, di belakang Eskalator Yayasan ini mengampus sekolah Lentera Harapan yang terdapat di Jalan Elang 1B, Blok E34, No. 12, Sukabakti, Curut, Ranggang, Banten Saat kami pergi ke lokasi Yayasan, yaitu yang berada di Gedung C Kami bertemu dengan Ibu Helen selaku PIC dari program yang akan kami jalankan Ibu Helen mengajak kami ke ruangan dan menjelaskan program apa yang akan kami jalankan Yaitu program untuk memberian beasiswa kepada salah satu siswi dari sekolah Lentera Harapan Yang akan kami angkat menjadi adik-adik Dan yang kedua, kami menunggu profil Adik Asuh Kami menunggu khabar tersebut dari Ibu Helen melalui aplikasi Whatsapp Setelah beberapa hari, Ibu Helen mengirimkan kami pesan mengenai program yang akan kami jalankan Profil Adik Asuh dan juga peta arahan menuju sekolah Lentera Harapan Selain itu, Ibu Helen juga telah mengatur jadwal agar kami bisa bertemu dengan kepala sekolah dan adik Asuh kami Yang ketiga, kami mendatangi sekolah Lentera Harapan Pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, kami pergi ke sekolah Lentera Harapan dari UPH menggunakan Pemkar Perjalanan tersebut kami tempuh sejauh 5,2 km selama 15 menit Sesampai di sekolah, kami bertemu dengan Pak Martin selaku kepala sekolah Dan ia mengajak kami ke perpustakaan untuk memberitahu kepada kami Hal apa yang boleh kami lakukan terhadap adik Asuh, yaitu membantu dia di bidang pelajaran Dan hal apa yang tidak boleh kami lakukan, seperti mengajak ia pergi tanpa sepengetahuan kepala sekolah Selain itu, Pak Martin juga memberitahu kami sistem pembelajaran yang ada di sekolah Lentera Harapan Yang keempat, kami berkenalan dengan adik Asuh Setelah Pak Martin menjelaskan beberapa hal penting tersebut, Pak Martin membagi tangan adik Asuh kami Yaitu Isabel Sona Natalia yang duduk di kelas 11 Kami berkenalan, bertukar kontak, dan berbagi cerita mengenai keluarga, pekerjaan, kuliah, hobi, di kantin sekolah, hingga jam pelajaran Yang kelima, pencarian dana Kami mendapatkan dana melalui penjualan kartu yang dibuat oleh Yasandut Asia Yang dititipkan di tempat fotokopi gedung B, lantai 3 Yang kami beli dengan harga Rp50.000 tiap satu set yang berisi 10 kartu Kami menawarkan dan menjual kartu tersebut kepada saudara dan teman kami dengan harga yang sebarang Yang keenam, lakukan pendekatan dan komunikasi dengan Elisabeth Kami berkomunikasi melalui lain, kami menanyakan kabar, memberi semangat, dan berbagi pengalaman Yang ketujuh, kami memberikan sembako seperti minyak goreng, beras, kecap, deterjen, sabun cuci piring, dan masih banyak lagi Sebagai keperluan Elisabeth dan keluarga untuk menjalani stay at home akibat pandemik dari COVID-19 Dan program kami yang terakhir adalah pemberian dana untuk beasiswa Elisabeth Kami memberikan dana selesai Rp3.600.000 yang kami dapatkan dari hasil keuntungan penjualan kartu yang selama ini telah kami kumpulkan Dan sisa keuntungan yang kami dapatkan kami berikan sembako seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya Setelah nomor pemberian dana ini, maka tanggung jawab kami atas program ini telah selesai Namun kami tetap akan menjaga komunikasi yang baik dengan Elisabeth dan senantiasa membantu ia jika ia membutuhkan pertolongan Lapanan akuntansi dari telah kami kami melakukan pembelian kartu sebanyak 15 pak dengan total Rp750.000 Kemudian kami menggunakan gerbgar berhimpulang UPH lantara-lantara UPH dengan harga Rp66.000 Kemudian kami menjual 15 kartu capan dengan harga sukarela dengan total Rp3.090.000 Kemudian kami memberikan sembako dengan harga Rp100.000 Kemudian kami mendapatkan sumbangan sebesar Rp1.710.635 Kemudian kami memberikan beasiswa seharga Rp3.600.000 Bila pendapatan dikurangi pengeluaran, maka hasilnya 0 Untuk kegiatan dan strategi organisasi, Michelle sebagai ketua, saya sebagai wakil ketua Leilona sebagai Benahara, Kim sebagai sekretari satu, dan Elis sebagai sekretari dua Untuk projek kali ini kami menyusung tema kompak dan sukacita Karena dalam melakukan projek ini, kita harus kompak dan melakukannya dengan penuh sukacita Kemudian untuk tantangan dan harapan Di sini kami memiliki tantangan dalam mencari dana dengan menjual kipas dan kartu capan Kemudian kita juga memiliki tantangan dalam bertemu dan berkomunikasi dengan adik sukacita Kemudian harapan kita Adik sukacita Elisabeth Dapat menjadi pribadi yang mantiri bertanggung jawab serta takut kekutuhan Kemudian kita juga berharap bahwa Komunikasi kita dengan adik sukacita Selalu terjalin sampai nanti setelah projek ini selesai Kemudian kita juga berharap dapat menerangkan apa yang telah kita pelajari dari projek ini Untuk pribadi kehidupan kita masing-masing Kemudian untuk transformasi adik sukacita Kami di sini melihat perubahan dari adik sukacita Dia menjadi lebih bersemangat untuk mengejar cita-citanya Kemudian juga dia jadi dapat memiliki harapan untuk melanjutkan studinya Kemudian juga dia menjadi lebih sadar atas penyataan Tuhan dalam kehidupannya Melalui projek adik sukacita ini Saya merasa diubahkan oleh Tuhan Saya menjadi orang yang lebih bersyukur Dan saya tidak mengerti terhadap apa yang saya tidak dapat Karena saya yakin dan percaya Bahwa rencana Tuhan jauh lebih baik daripada rencana yang saya punya sendiri Saya juga menjadi orang yang lebih bertanggung jawab Dan mendiri terhadap tugas yang diberikan kepada saya Saya juga bersyukur memiliki keluarga yang lengkap Dan lain sebagainya Saya belajar baik hal dari Elisabeth Dia menjalani kehidupan yang jauh lebih berat dari saya Namun dia masih bisa selalu bersyukur dan menjalani hidupnya dengan penuh semangat Terkadang ketika saya menghadapi masa kecil Saya langsung melalui kepada Tuhan Oleh karena itu, mulai sekarang saya akan belajar untuk selalu bersyukur Dan menjalani kehidupan saya Saya sangat bersyukur karena melalui proyek yang dikasih ini Pribadi saya banyak mengalami perubahan Saya menjadi lebih bersyukur terhadap kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada saya Karena di luar sana banyak orang yang tidak dapat menikmati berkat-berkat Yang telah Tuhan titipkan bagi saya Saya juga menjadi lebih peka dan lebih peduli terhadap orang-orang yang berada di lingkungan sekitar saya Dan hati saya menjadi tergerak Untuk dapat membagikan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada saya Kepada orang-orang di sekitar saya Saya sangat senang bisa mengetahui adik Asuk kami Dia itu Elizabeth dengan lebih jauh Proyek ini juga memberikan banyak perubahan dan pelajaran hidup untuk saya Saya belajar lebih lagi untuk mengucap syukur atas apa yang saya miliki Dan segala hal yang terjadi dalam hidup saya Dan saya juga mulai mengejarkan sesuatu dengan sepenuh hati Dan berusaha bertanggung jawab untuk menyelesaikannya Untuk proyek adik Asuk ini Saya merasakan perubahan untuk diri saya Yaitu saya lebih menghargai atas apa yang telah saya miliki Dan saya juga lebih menghargai atas kerja keras orang tua saya untuk mencukupi dan memberikan kebutuhan saya Serta saya juga sangat bersyukur atas berkat yang Tuhan telah berikan dalam hidup saya Kami memiliki kesimpulan Yaitu kita harus mensyukur atas apa yang telah kita miliki Dan Tuhan telah berikan dalam hidup kita Selagi kita masih ada kesempatannya Untuk melakukan dengan kemampuan kita sebaik mungkin Saran dari kami untuk kegiatan proyek kasus selanjutnya adalah Untuk pencarian dana tidak hanya dilakukan dengan cara penjualan kartu maupun kipas yang dijual oleh Dota Suria saja Namun mahasiswa diberi kebebasan untuk melakukan kreativitas mereka sendiri Dengan peraturan yang telah diberikan untuk pencarian dana dalam metode lain Dan kemudian untuk proyek adik Asuk selanjutnya untuk tahun angkatan berikutnya Adik Asuk yang diberikan kepada mahasiswa tersebut tidak sama dengan adik Asuk yang sudah diberikan pada angkatan ini Jadi aku mau mengucapkan terima kasih kepada kakak semua Kak Michelle, Kak Elin, Kak Yona, Kak Nanda dan juga Kak Kim Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk kedepannya aku juga berharap semoga kakak-kakak semua bisa sukses terus sampai nanti lulus kuliahnya Dan juga tidak lupa satu sama lain Pokoknya karena sangat membantu dan memberkati keluarga aku Dan juga membantu memenuhi kebutuhan kita selama karantina Terima kasih Selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang tokoh Alkitab Esther Siapa itu Esther? Esther merupakan ratu dari Persia karena ia telah menikahi Raja Ahasiuweros Ia sendiri telah menyelamatkan banyak orang Yahudi dibawah kekuasaan Raja Ahasiuweros dan ia telah menyelamatkan Raja Ahasiuweros Latar belakang Esther Esther merupakan anak yang tinggiatu yang tidak memiliki ayah dan ibu karena kedua orang tuanya sudah meninggal Esther diangkat jadi anak oleh Mother Kai Esther merupakan siswa-siswa wanita yang memiliki paras yang sangat cantik Esther sangat dikasih oleh Raja Ahasiuweros sehingga ia dijadikan ratu Mengapa Esther ditulis di dalam Alkitab? Pada waktu itu Persia merupakan kerajaan yang sangat besar Dan ada seorang pejabat Persia bernama Haman yang memiliki kebencian dan amarah terhadap Mordekai Yaitu orang Yahudi dan juga merupakan ayah angkat dari Ratu Esther Kemudian, Haman ini ingin membunuh semua orang Yahudi karena ia membenci Mordekai Beruntunglah, Ratu Esther telah dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan seluruh orang Yahudi yang berada di Persia Sehingga Ratu Esther ditulis di dalam Alkitab karena ia merupakan ibu Nah, sekarang kita cerita tentang Esther Suatu ketika, Mordekai memberitahu kepada Esther tentang dua orang sida-sida yang ingin membunuh Raja Ahasiuweros Lalu, Esther menyampaikan berita tersebut kepada Raja atas nama Mordekai Setelah kejadian tersebut, semua pegawai Raja yang ada di pintu gerbang sujud menyembah kepada Haman Yang baru saja naik pangkat yang kedudukannya di atas semua pembesar Namun, hanya Mordekai yang tidak mau sujud kepada Haman Maka, Haman sangat panas hati, lalu ia berusaha untuk memusnahkan semua orang Yahudi atas perbuatan Mordekai Dan Raja Ahasiuweros pun memateraikannya Setelah berita itu menjadi gempar, Mordekai dan Esther pun berusaha menolong semua orang Yahudi Agar tidak terjadi pemusnahan pada bangsanya Esther pun mengandalkan perjemahan pertama bersama Raja dan Haman Namun, ia belum sempat menyampaikan keinginannya Suatu ketika, Raja teringat akan sejarah Mordekai yang telah mengelamatkan nyawanya Maka, Raja menyuruh Haman untuk mengandunggahi Mordekai sebuah kehormatan Sesuai dengan yang Haman telah ucapkan Setelah kejadian tersebut, hati Haman sangat sedih Pada perjamuan yang kedua, berbicara lah Esther kepada Raja Tentang Haman yang ingin memusnahkan bangsa Yahudi Akhirnya, Haman yang jahat itu pun dihukum Dan Raja memateraikan tentang peraturan yang dibuat untuk menguntungkan orang Yahudi Secara singkat, Esther itu hidup di dalam lingkungan yang melanggar perintah-perintah dalam Taurat Seperti menikahi orang non-Yahudi Dan memakan makanan yang tidak halal Dalam cerita kehidupannya, Esther selalu tahap pada Mordekai Meskipun ia bukanlah ayah kandung dari Esther Esther bersama Mordekai mampu mengelamatkan nyawa Raja dan orang Yahudi Dengan mempertaruhkan nyawanya Hal yang dapat diteladani dari Esther adalah Ia tetap berpengharapan dalam situasi yang sangat buruk Dan ia percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan jadinya Esther yakin pada pemeliharaan Tuhan meskipun ia tidak dapat melihat Tuhan sedang bekerja padanya Esther tetap berharap bahwa Tuhan akan menembus umatnya meskipun dalam situasi yang buruk Esther juga tetap percaya bahwa Tuhan memakai kesetiaan umatnya untuk mencapai tujuan-tujuannya Keberanian Esther mengajarkan kita tentang bagaimana menghasilir rasa takut Melainkan bukan tidak memiliki rasa takut Terima kasih Terima kasih